Intro Assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi di video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah settingan untuk kalian dan yang pastinya masih di custom room extended 9 nih teman-teman ya Android 10 dimana kemarin tutorialnya sudah saya kasih ya di video saya sebelumnya nah kali ini kita akan lebih dalam membahas masalah performa dari extended 9 ini dengan beberapa settingan yang akan kita coba nanti Intro disini saya masih di extended 9 Android 10 dimana disini kernelnya saya masih menggunakan kernel trb04.05 ya teman-teman disini juga untuk modul saya cuma menggunakan modul busybox for Android NDK nah yang berbeda kali ini adalah saya menggunakan rangka kernel manager teman-teman jadi kalau kita ngebahas masalah custom room extended 9 ini udah banyak banget yang pake teman-teman ya udah banyak banget teman-teman yang sudah nge-review bahkan bikin konten tentang extended 9 ini dan gak bisa kalian pandang sebelah mata bahwa extended 9 ini bener-bener josh banget untuk masalah main game ya terutama untuk PUBG Mobile udah banyak banget yang nge-review nah kali ini saya coba untuk nge-share ke kalian ya settingan saya di perangka kernel manager sebenarnya sih sudah banyak juga ya yang di perangka kernel manager cuman kalau kalian pengen lihat ya silahkan ya oke teman-teman jadi disini saya menggunakan perangka kernel manager nah untuk kalian yang pengen lihat settingan saya di perangka kernel manager jadi kalian bisa lihat disini kita buka dulu ya jadi di kernel trb ini teman-teman ya ada plus minusnya juga kalau kita misalkan menggunakan perangka kernel manager otomatis karena disini kita pengen performanya lebih otomatis dia bakal overheating teman-teman ya dan untuk menjaga dia gak terlalu overhead biasanya sih sampai 43 bahkan lebih ya 45 derajat celsius gitu ya dan yang namanya Asus Max Pro M1 ini kalau udah panas ya kalian tau sendirilah pasti nge-lag ya kan nah untuk mengatasi itu sih lebih baik kalian coba untuk bermain di depan kipas teman-teman ya biar dia agak dingin lah sedikit ya kan tetapi sih selama saya mencoba untuk extended 9 ini menggunakan kernel manager bahkan juga saya gunakan perangka kernel manager walaupun panas dia tetap enak dibawa main PUBG Mobile ya oke langsung saja disini kita cek di GPU dan GPU nya jadi bisa kalian lihat teman-teman disini maksimum CPU frekuensinya saya taruh di 1843 ya megahertz terus minimum CPU nya di frekuensi 1113 ya untuk yang little cluster ya terus CPU governernya saya pilih performance disini terus kita lanjut ke big cluster nya untuk CPU yang big nya maksimum CPU frekuensi nya saya mentokkan di 2457 ya salah ya 2457 terus minimum nya di big cluster nya saya taruh di 111113 megahertz teman-teman oke CPU governernya juga performance saya pilih disitu terus ini bukan ya kita beralih ke CPU set stone boost ya disini saya tidak apa-apa tidak tidak saya ubah apa-apanya ya apa sih tidak saya ubah ya terus kita beralih ke cap CPU boost nah disini ini saya bisa kalian lihat little cluster input boost frekuensi nya saya taruh di 1113 megahertz terus big cluster nya saya mentokkan juga di 2457 input boost duration nya 40 mili per second ya schedule priority boost on input nya saya disable oke terus kita ke GPU control nah disini bisa kalian lihat teman-teman GPU governernya saya pilih di performance maksimum GPU frekuensi nya saya pilih di 585 megahertz ya biar renderingnya kuat ya tetapi jika nanti kalau misalkan kalian teman-teman menggunakan settingan kali ini itu tiba-tiba nge-freeze nah kalian coba untuk maksimum GPU frekuensi nya kalian turunkan misalkan nih kalian disini ada 585 ya coba kalian turunkan di 465 ya kalau itu terjadi kalau tidak terjadi sih nggak papa hajar terus ya terus minimum GPU frekuensi nya saya taruh di 160 megahertz simple GPU aktifnya satu simple jenisnya empat simple RAM threshold nya saya di angka 5000 teman-teman ya kalau sudah kalian geser ini dihidupin aja nih teman-teman ya Nah kalau pertama sih belum dihidupin ya kayak gini tandanya kalau masih pertama-tama belum ya nah gini tapi kalau mau kalian aktifkan jangan lupa untuk dihidupkannya geser ke kanan atau di tab seperti ini oke dan settingannya cuman itu aja teman-teman ya saya cuman merubah GPU dan GPU nya saja menggunakan program manager tidak ada yang lain lagi ya bener-bener tidak ada yang lain yang bagi saya tidak ada mengotak-atik kernel setting terus juga disable control script manager battery lap type build prop editor juga saya tidak apa-apai ya apa-apai dan yang berikutnya adalah yang pengen saya kasih tahu juga ke teman-teman di sini sebenarnya saya di gameplay yang kalian tonton sekarang ya nanti ya itu saya menggunakan konflik dan juga aktif saat teman-teman dan itu terbukti aman ya saya sudah beberapa kali main dan saya juga minta tolong sama teman-teman yang lain untuk mencoba konflik itu dan ternyata sampai sekarang masih aman tetapi saya disini di video ini minta maaf teman-teman belum bisa nge-share konflik tersebut saya sudah minta izin tapi belum ditanggapi oleh si pembuat konfliknya jadi saya pasti belum berani ya takutnya nanti dikira mengambil konflik ini ngambil konflik itu ya kan saya masih belum berani untuk nge-share nya ke teman-teman ya saya minta maaf sebelumnya karena saya masih menunggu konfirmasi dari si pembuat konflik ini ya terus untuk aktif subnya saya gunakan aktif sub yang pernah saya set ke teman-teman ya yang paling sering saya pakai yaitu aktif sub iPhone 6s ya aktif sub ini saya pakai dari dulu zaman saya pakai GL tools ya mungkin teman-teman yang udah lama subscribe channel ini pasti tahu ya dari zaman GL tools dulu aktif aktif sub iPhone 6 itu memang paling sering paling enggak pernah saya ganti lah pokoknya paling apa ya paling jost lah di saya ya kan di asus Max Raman yang saya gunakan ini jadi nanti mungkin untuk aktif satnya bisa saya taruh di deskripsi ya buat kalian pengen coba dan yang pastinya terima kasih buat kalian teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan saya bahkan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini biar terus berkembang dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu besetia membagikan settingan-settingannya di kolom komentar terima kasih brother ya kalau untuk masalah kernel apa tadi ya saya lupa ada teman ada salah satu teman kita pengen direviwkan sebuah kernel saya rupa itu karena error ya terus ada juga customer yang pengen direviwkan next kita coba teman-teman ya saya akan coba untuk mereviwkannya dan mungkin saya kasih juga nanti tutorial cara pemasangannya dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagikan informasi-informasi yang bermanfaat di setiap video yang saya upload terima kasih teman-teman jempol deh buat kalian semuanya dan akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!